Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa jumpa dan jumpa lagi dengan aku bunda twin Ibu rumah tangga dan anak kembar yang tinggal di rumah desa Apa kabar teman-teman semoga sehat bahagia dan tetap semangat ya amin Aku awali kagetan aku hari ini teman-teman dengan nyapu halaman ya Karena memang halaman itu udah banyak banget sampahnya Ini kalian bisa lihat ya banyak banget daun rambutan yang bertebaran disini Karena emang sekarang tuh kayak lagi mulai musim gugur gitu loh teman-teman Jadi dedaunan itu pada banyak yang rontok gitu Apalagi disini tuh udah mulai hujan gitu teman-teman Dan keluar sekali hujan itu tuh bener-bener kayak deres banget hujannya dan anginnya juga kenceng Jadinya biasanya tuh kayak sampah-sampah tuh pasti bakalan lebih banyak lagi yang bertebaran disini Nah ini aku nyapu halaman itu emang pagi-pagi banget ya teman-teman Setelah pak suami berangkat kerja karena mikirin takutnya nanti tuh keburu terik gitu ya panasnya Karena walaupun sekarang itu malam hari tuh udah hujan Tetap aja di siang hari itu tuh cuacanya itu Masya Allah panas banget Jadinya ya sebelum panasnya itu tuh cetar gitu yaudah ini aku mau nyapu halaman dulu Semoga sih teman-teman panasnya nanti tuh cetar setelah aku nyapu halaman ya Karena biasanya tuh ya pagi-pagi tuh matahari tuh udah cetar banget gitu loh teman-teman panas ya Bahkan kadang tuh kayak jam 7 apa jam setengah 8 tuh aja Itu tuh panas matahari tuh udah terik banget gitu Disini posisinya anak-anak tuh emang udah bangun ya teman-teman Itu kalian bisa lihat mereka tuh lagi main berdua di teras sana Cuman aku gak ngebolehin mereka main ke tanah dulu ya Karena kan ini masih pagi banget Dan juga aku lagi nyapu Jadi yaudah aku suruh si twinnya itu untuk duduk di teras aja dulu gitu ya teman-teman Karena ini tuh emang agak ini juga ya agak lumayan banyak juga sih debunya ya teman-teman Disini teman-teman kalau misalnya pas lagi hujan gitu ya Itu tuh bener-bener kayak deras banget gitu loh untuk hujannya Terus juga angin ya teman-teman bahkan sampai kayak lumayan banyak gitu Ranting-ranting pohon yang patah kayak gitu-gitu ya teman-teman ya Nah gimana keadaan cuaca di tempat kalian teman-teman sekarang ini apakah udah mulai hujan Ataupun mungkin masih yang panas banget Disini kalau sekali yang kayak panas gitu teman-teman bisa sampai di 36-38 derajat gitu loh teman-teman Panasnya Masya Allah banget ya Bener-bener cetar banget lah teman-teman Rasanya kalau udah panas-panas gitu tuh ya teman-teman Jangankan di luar rumah gitu ya di dalam rumah aja tuh rasanya gerah banget Bahkan rasanya tuh kayak angin kipas tuh juga ikutan panas gitu Nah ini ya teman-teman kalian bisa lihat banyak banget sampahnya dan itu matahari juga udah mulai tuh teman-teman Udah mulai apa ya udah mulai kelihatan cerah gitu Tapi ya semogalah teman-teman ini tuh gak yang terlalu terik banget ya nanti pas aku lagi nyapu-nyapuin ini Sekarang ya teman-teman semenjak yang udah mulai hujan gitu ya Itu tuh rumput di halaman udah tumbuh subur ya Itu kalian bisa lihat sendiri teman-teman walaupun halaman aku tuh udah disapuin Tapi tetap aja kayak kelihatan itu gak yang bersih-bersih banget ya Karena emang banyak banget kelihatan rumputnya Aku sih udah minta tolong sama pak suami buat disemprot aja gitu ya Cuman pak suaminya belum sempet Dan kayaknya kalau misalnya disemprot gitu kan udah lumayan lah ya teman-teman Bakalan mati gitu rumput-rumputnya Walaupun gak bakalan bersih sih ya Karena kan kalau misalnya disemprot itu kan Tetap aja rumputnya itu emang masih ada gitu ya teman-teman Kalau nyapu-nyapu halaman kayak gini ya teman-teman Emang enaknya tuh kalau gak pagi banget ya sore banget gitu ya Karena kalau di siang hari sekarang itu tuh di atas jam 10 aja lah gitu ya Itu tuh kayak gak bakalan kuat gitu sih lama-lama di luar teman-teman Tapi kalau misalnya pagi-pagi itu masih lumayan enak lah gitu ya nyapu-nyapu ya Nah makanya disini aku ngedahuluin nyapu-nyapu dulu sebelum aku ngerjain aktivitas aku yang lain Karena kalau misalnya udah nyapu ya teman-teman area halaman rumah itu kan jadi udah bersih gitu ya Nah itu tuh kayak ngeliat nih itu tuh mood aku tuh jadi bagus gitu loh Jadi kayak semangat juga mau ngerjain aktivitas yang lainnya Tanah tempat tinggal laku ini emang tanah berpasir ya teman-teman Jadi dia itu kalau misalnya hujan pun cepat banget gitu ya keringnya teman-teman Untuk si air-airnya itu pasti bakalan cepat banget keringnya Bahkan ya teman-teman disini tuh kayak debu tuh cepat banget gitu loh teman-teman banyaknya Walaupun misalnya kayak malam-malam udah hujan tetep aja kayak di siang hari itu panas Nah itu tuh debunya tetep bakalan langsung banyak gitu Mungkin karena emang tanahnya itu tanah berpasir Aku tuh sering banget teman-teman di komen katanya itu rumah aku tuh kayaknya gak punya tetangga Padahal tetangga tuh banyak ya teman-teman Itu kalian bisa lihat ya sebelah kanan ada sebelah kiri itu juga ada Emang jarak itu gak terlalu rapet gitu Karena kan ini pedesaan ya teman-teman Jadi kayak apa ya kayak lingkungan pekarangan gitu Itu tuh emang lumayan luas-luas disini Jadi jarak antara satu rumah dengan rumah yang lainnya itu emang agak sedikit kelihatan jauh gitu ya Tapi kalau hasilnya emang gak yang jauh-jauh banget lah ya teman-teman Rumah tetangga aku tuh emang banyak ya teman-teman Pokoknya rumah aku tuh di tengah-tengah depan tuh ada rumah Sebelah kiri ada rumah Kanan ada rumah belakang juga ada gitu ya Dan rumah aku tuh kayak ada yang di tengah-tengah gitu Ya syukurnya aja teman-teman pekarangan rumah aku tuh juga lumayan agak luas juga gitu ya Jadi gak kelihatan berdempet-dempetan dengan rumah orang Walaupun posisinya rumahku ini tuh ada di tengah-tengah gitu Oke Alhamdulillah ini aku udah selesai buat nyapu halamannya teman-teman Dan ini untuk sampahnya Aku mau langsung bakar aja sih teman-teman Biar sampahnya tuh gak dicekerin ayam lagi Dan biar gak diterbangin angin lagi gitu ya Biar langsung bersih Walaupun itu masih pagi ya teman-teman udah membuat polusi udara Yaudah lah ya gak apa-apa Ini juga sampahnya gak banyak Palingan bentar doang ya ini tuh nanti pasti bakalan habis untuk si sampahnya Apalagi ini tuh daunnya itu daun-daun kering gitu teman-teman Alhamdulillah akhirnya selesai juga urusan siapa menyapu halaman Dan ini halaman tuh udah bersih dari sampah-sampah Tinggal rumput-rumput aja tuh yang ngeganggu pemandangan Plus juga bekas si pohon rambutan ya teman-teman Oke Alhamdulillah selesai juga aku nyapuin halaman Dan ini aku lanjut mau ke dapur Ini biasa ya teman-teman aku mau beres-beres pastinya di dapur ya Karena memang dapur tuh walaupun udah diberesin malam Tetep aja pagi-pagi berantakan lagi ya Jadi ya pagi-pagi harus diberesin Harus dirapihin lagi dapurnya Pokoknya menurut aku tuh yang paling penting tuh ngeberesin bagian ini dulu ya teman-teman Kalau kayak yang depan-depan itu bisa lantar gitu ya Karena kalau misalnya ngeliat dapur yang sumpek kayak gini tuh Entahlah teman-teman bawaannya tuh mager gitu ya mau ngapa-ngapain Nah ini aku beresin dulu untuk piring-piring Ada sedikit yang udah aku cuci Aku simpen dulu ke dalam lemari piring Terus yaudah deh ini aku lanjut buat nyuci piring lagi Karena kan untuk tempat pengeringnya tuh udah kosong Jadi yaudah karena dia udah kosong kita isi lagi Pokoknya gak bisa ya teman-teman ini tuh peniris piring kosong ya Kayak selalu aja gitu ya ada isinya Palingan kosongnya tuh bentar doang gitu lah teman-teman ya Tapi kalau misalnya dia itu keliatan lama kosongnya Ya itu kayak gak wajar juga kan Jadi berarti gak ada piring yang kotor kan gak mungkin ya Apalagi di rumah ini kan ada manusianya ya teman-teman Jadi kayak piring kotor itu emang gak ada habisnya Hari ini tuh teman-teman cuaca di tempat aku tuh Pas aku lagi dubbing ini ya teman-teman Kayaknya terpantau bakalan cerah sih teman-teman Nah gimana nih cuaca di tempat kalian pada hari ini Cerah ataupun mendung Cuman aku lihat di beberapa postingan teman-teman aku tuh Udah lumayan banyak sih yang area daerahnya tuh yang udah mulai hujan Kayak di Youtube tuh juga udah mah banyak yang di siang hari tuh udah mulai hujan Di FB juga gitu ya teman-teman Di daerahnya tuh di siang hari tuh udah mulai turun hujan gitu Kalau tempat aku sih siang hari tuh belum ada ya teman-teman hujan Yang sering hujan itu tuh di malam hari Kalau siang hari mah tetep aja panas terik Oke untuk cucian piring juga udah selesai Disini aku lanjut buat ngeberesin si meja makan ya teman-teman Ini aku bersihin dan aku rapihin untuk karya meja makan Aku tak tahu lagi dan pastinya aku lep-lep juga ya Biar meja makannya itu bersih Karena yang paling sering makan disini tuh sebenernya tuh cuman aku sih teman-teman Kalau pak suami eh dia tuh gak tau kenapa kayak lebih suka lesihan gitu ya Jarang banget sih yang dia tuh makan di meja makan Kalau aku mah sering ya teman-teman bahkan hampir kayak selalu gitu Karena aku seneng gitu ya kalau makan di meja yang tinggi kayak gini Kayak berasa lebih lega aja gitu Tapi kalau misalnya makannya itu rame-rame ya enak lesihan ya teman-teman Oke aku lanjut ini aku juga nyapu-nyapu Pokoknya kalau misalnya udah beres-beres udah ngelap-ngelap area atas Pasti lanjut di harus nyapu-nyapu ya teman-teman Karena kalau misalnya belum disapu-sapu tuh rasanya kayak kurang enak aja lantainya itu diinjeknya gitu ya Jadi kudu disapu-sapu, kudu dibersihin semuanya Dari atas juga sampai ke lantai-lantainya Sekarang udah masuk bulan 11 ya teman-teman Masya Allah kayak bentar lagi tuh Tinggal 2 bulan lagi tuh bakalan pergantian tahun ya teman-teman Masya Allah gak terasa banget gitu ya 2024 ini udah berjalan 10 bulan ya teman-teman Dan bentar lagi tuh 2025 gitu ya Masya Allah semogalah teman-teman rencana kita Yang belum terlaksana di 2024 ini bisa kita laksanakan di 2025 ya Amin Semoga rencana-rencana besar kita dipermudah sama Allah Amin ya Allah Oke long delay ini dapur aku udah bersih teman-teman Udah rapi lagi Jadi bener-bener lebih enak gitu ya dipandang Dilihatnya pokoknya udah nyaman banget lah teman-teman Oke berhubung bagian dalam udah selesai Disini aku lanjut buat nyapon ngelipat pakaian ya teman-teman Karena emang pakaian tuh udah lumayan numpuk banget Untuk pakaian yang kecil-kecil itu tuh udah aku beresin ya Jadi ini tuh tinggal pakaian yang gede-gede aja Kayak pakaian aku sama pak suami gitu ya Karena emang pakaian anak-anak itu tuh udah aku beresin Udah aku lipat gitu teman-teman Ngelipat pakaian itu enaknya emang di luar kayak gini ya teman-teman Apalagi ini kan masih pagi menjelang siang Jadi panas mataharinya itu tuh belum yang terik gitu ya di teras ini Jadi masih enak gitu teman-teman ngelipat pakaian disini Tapi kalau sore hari teman-teman disini tuh bener-bener panas yang cetar banget ya Karena emang kalau udah sore tuh arah matahari tuh ya ke teras aku gitu teman-teman Jadi kayak bener-bener gak enak gitu ya duduk-duduk nyantai-nyantai tuh disore-sore gitu Tapi kalau misalnya kayak pagi gitu itu masih enak teman-teman Karena kan emang panas mataharinya belum arah kesini Untuk lipatan pakaian aku kalian bisa lihat ya emang lumayan banyak ya teman-teman Ini tuh bukan pakaian yang satu hari cuci ya Ini tuh bisa beberapa kali nyuci Jadi kadang itu udah sampai tiga kali nyuci gitu teman-teman Aku baru ngelipatin pakaiannya ya Sebenernya sih pengen teman-teman abis diangkat dari jemuran langsung dilipat Cuman ya aku belum serajin itulah ya Kadang itu masih suka nunda-nunda ngelipat sih pakaian ini Bahkan sampai pakaiannya itu numpuk Ini kalian bisa lihat ya pakaiannya itu emang lumayan banyak banget Gimana dengan lipatan pakaiannya kalian teman-teman Apakah sama juga nih kayak aku lipatan pakaiannya itu banyak Ayo sini aku temenin teman-teman buat ngelipat pakaian Sambil kalian lipat pakaian Sambil dengerin video aku Jadi aku sambil nemenin kalian ya buat lipat pakaian Karena aku juga gitu teman-teman Kalau misalnya sambil aktivitas tuh seneng banget dengerin Videonya kalian gitu ya Atau dengerin podcast-podcast gitu Atau dengerin storytelling orang-orang gitu Pokoknya tuh kayak enak aja gitu Ngedengerin kayak ada temannya gitu Itu kalian bisa lihat ya Ada handphone di depan aku Karena ya seperti yang aku bilang tadi Aku tuh biasanya sambil nonton ya teman-teman Karena ya kayak apa ya Kayak aku tuh berasa ditemenin gitu loh Teman-teman aktivitasnya Jadi kayak gak berasa gitu ya teman-teman Kayak misalnya videonya itu selesai Eh aktivitas kita juga udah selesai gitu ya Jadi kayak ya enak aja gitu Oke alhamdulillah teman-teman Ini lipatan pakaian aku Juga udah selesai buat aku lipat Dan ini aku pindahin dulu ke dalam keranjang Aku belum langsung rapin ke dalam lemari ya teman-teman Ntar aja nih aku rapin Karena emang lemari aku tuh juga agak berantakan Jadi aku nanti mau beresin dulu juga lemarinya Baru deh nanti pakaiannya aku simpan Oke ini aku lanjut ya teman-teman Berhubung ini bentar lagi Anak-anak tuh jadwal tidur siang ya Udah hampir jam 12 teman-teman Ini aku siapin dulu Untuk tempat tidurnya anak-anak ya teman-teman Karena memang anak-anak tuh Kalau tidur siang itu di kamar depan ini Karena kan kamar depan ini tuh Dia udah ada plafonnya ya teman-teman Jadi panas itu gak terlalu yang berasa Apa ya gerah banget lah gitu disini Masih lumayan lebih dingin disinilah Daripada kamar belakang gitu ya Makanya yaudah disini Anak-anak tuh tidurnya Kalau siang hari Dan ini jangan lupa dikasih alas Karena walaupun si twin itu udah toilet training teman-teman Tetap aja kalau kadang itu tidur Suka masih kelepasan pipis Karena kan anak-anak itu gak pake dia purse ya teman-teman Di siang hari Mereka hanya pake dia purse ketika tidur di malam hari aja Kalau misalnya udah disiapin seperti ini Tinggal aku tuh mandin anak-anak aja ya teman-teman Dan jangan lupa ini aku juga pindahin dulu kipas kesini Karena memang kalau tidur siang itu tuh Gak bisa banget ya gak pake kipas Karena emang ya segera itu banget lah ya teman-teman Oke ini posisinya anak-anak udah selesai mandi teman-teman Tadi pas mandi aku gak videoin ya Karena kan kamar mandi aku tuh kecil ya teman-teman Kamar mandi aku tuh kecil agak sempit Jadi gak bisa banget lah ngevideoin anak-anak ya teman-teman Kalau pas mandi dan juga Aku takutnya itu nanti bakalan kena ini ya Kena pelanggaran teman-teman video aku Karena ngeliatin proses anak-anak mandi Jadi udah ini aku videoin pas anak-anak itu lagi pake baju aja Dan disini juga udah pake celana dalem juga ya Ya pokoknya biar gak ini aja sih gak kena pelanggaran Karena emang youtube itu sensitif ya teman-teman Ada video-video yang anak-anak itu kadang gak pake baju aja Itu bisa kena pelanggaran gitu Termasuk konten porno gitu teman-teman Jadi harus ini ya harus hati-hati lah gitu teman-teman Karena kan sayang banget ya Akun yang udah dibangun susah payah Nanti tuh malah terjadi pelanggaran gitu Itulah sebabnya aku tuh jarang teman-teman Masukin videonya anak-anak ke youtube Karena aku takut nanti tuh kena pelanggaran gitu Apalagi channel ini aku emang bangun tuh susah payah ya teman-teman Udah jalan berapa tahun ya Ini mungkin sekitar 3 tahunan ya teman-teman Channel youtube aku ini Jadi kayak aku pengen banget bener-bener ngejaga ini gitu Oke Alhamdulillah ini anak-anak udah selesai teman-teman Mandinya terus juga ini mereka tidur Dan kalian bisa liat ya teman-teman Banyak banget nih teman-teman bawaan anak-anak tuh Kalau mau tidur ya Boneka, bola teman-teman Kalau mereka punya mainan baru tuh pasti dibawa tidur Bahkan kadang itu kayak buku, mobil-mobilan Itu kadang semua tuh pada dibawa tidur teman-teman Ya seperti itulah ya namanya juga Anak-anak Oke ini situnya udah mau tidur teman-teman Tinggal minum susu Abis ini tuh dinyalain musik Terus mereka tidur Nah teman-teman ini anak-anak juga udah tidur siang Aku juga mau lanjut istirahat nih Sampai disini dulu ya teman-teman videoku kali ini Semoga apa yang aku share bisa jadi inspirasi Motivasi dan juga penghibur ya buat kalian semua Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Maaf kalau ada kata-kata yang salah ya Assalamualaikum Bye Bye